Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya lupus custom konten kali ini membahas tentang asap itu masuk ke kabinnya jadi asap kendaraan mobil ini tercium di dalam kabin sahabat subscriber perlu ketahui jadi di setiap pintu ini di setiap pintu mobil yang bagus-bagus ya atau mobil terdahulu itu biasanya ada karet jika karetnya rusak terutama yang di belakangnya terutama yang di belakang jadi kalau karetnya ini rusak ini akan masuk asap itu jadikan ini turbulensi ya lah ini aliran apa aliran kenal pot itu seperti ini nah ini ada turbulensi terutama yang pintu belakangnya jadi masuknya seperti itu terus jalur-jalur kabel jalur-jalur kabel yang masuk ke dalam kabin itu di sini juga kalau mobil itu biasanya ada karetnya lah dicek aja karet-karetnya itu masih bagus atau udah longgar kalau udah longgar itu juga akan masuk ke dalam kabin kemudian karet kaca sil kaca ini ya ini kalau udah longgar juga ini asap akan masuk ke dalam kabin disini juga kalau mobil yang ada kapnya yang depan itu dicek aja semua perangkat yang masuk ke dalam kabin itu pasti ada karet-karetnya nah itu dicek apakah terjadi kelonggaran kalau terjadi kelonggaran itu asap akan masuk ke dalam kabin karena dari pabrikan itu sebenarnya semuanya itu udah ada karetnya dan biasanya kalau masih baru karetnya itu rapet tapi kalau mengikuti umurnya umur pemakaian itu biasanya akan terjadi kelonggaran atau karetnya karetnya pecah seperti itu kemudian sahabat subscriber silahkan cek kenal potnya kenal potnya ini ada yang bocor apa tidak tapi kalau karetnya ini aman semua karet pintu karet kaca langsung kayak lampu gini ini juga ada karetnya biasanya lampu-lampu seperti ini lampu depan belakang jalur-jalur kabel yang masuk ke ke dalam kabin itu ada karetnya semua cek kenal pot ada kropos apa tidak kemudian hidernya disini hidernya di sini hidernya kenal pot itu ada yang longgar apa tidak semuanya wajib di kencangi semua jadi kalau kenal potnya ini bocor pasti akan kalau ada lubang-lubang kecil di setiap bodinya ini akan masuk jadi kenal pot ini harus dicek semua apakah aman dari kropos kemudian karet-karetnya karet lampu pintu kaca dan karet kabel mungkin itu aja dari saya semoga bermanfaat tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like komen dan share dukung terus channel saya semoga sehat selalu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati